Sebuah bangunan tua atau yang sering disebut gedung gede oleh warga sekitar. Bekas bangunan peninggalan Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1718 menyimpan banyak misteri. Rumah yang hancur dan dipenuhi tanaman liar menunjukkan lokasi yang sudah lama ditinggal sang pemilik. Konon, di lokasi ini juga terjadi pembantaian dan pembunuhan kepada kaum pribumi pada saat zaman penjajahan Belanda. Dulu katanya ceritanya ada pembunuhan di sini, orang pribumi di dalam, di makaminnya. Fenomena penampakan sosok noni Belanda, nenek tua berselendang panjang dan kakek tua berpakaian jawara kerap muncul di area lokasi. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada noni Belanda, ada orang Belandanya juga. Sanggupkah para peserta uji nyali bertahan di area lokasi ini? Tetap saksikan, masih dunia lain. Pemirsa, saat ini Kang Arief, Soekodang saya sudah berada di dalam lokasi uji nyali pada malam ini. Dan memang ini adalah sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1718-an dan terjadi pembantaian ketika masa penjajahan terjadi. Di area inilah juga salah satu area yang menjadi tempat pembantaian, kala itu Kang Arief dan juga Aiko. Dan selain itu memang untuk warga sekitar pun kerap melihat penampakan-penampakan seperti kepala, tanpa badan, dengan lidah menjulur. Selain itu juga memang penampakan jawara yang mungkin juga tadi sebenarnya berinteraksi dengan Aiko ya. Ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa kok. Dan ada juga nenek dengan tubuh membungkuk dan juga menggunakan selendang. Dan ada juga tentunya noni Belanda hadir di lokasi uji nyali pada malam ini. Kang Arief dan Aiko sendiri, apa yang Anda lihat atau apa yang Anda rasakan ketika berada di dalam lokasi uji nyali pada malam ini? Yang saya lihat bukan cuma satu jawara ya, jawara ini banyak yang dibantai. Jadi ini dulu bangunan Belanda benar nih, di bangunan Belanda yang memang Belanda itu membantai para jawara. Jangan orang itu ada di sini dan juga wanitanya juga banyak di sini. Baik, dan saat ini tentunya peserta pertama akan segera memasuki lokasi nyali. Sebentar, saya akan menjeput lebih dahulu. Silahkan ikuti saya, Mbak. Lurus, lurus saja, lurus saja. Baik, berarti di sini. Berikan badan Anda. Saya akan membuka penutup mata Anda. Dan siapa? Saila. Saila? Saila. Saila? Baik. Saila, Anda adalah peserta pertama yang akan segera berjali di lokasi malam ini. Dan memang ada beberapa fenomena penampakan yang kerap dilihat oleh warga sekitar. Dan tadipun di awal, dua calon peserta mengalami interaksi di area luar. Dan tentunya, Saila, apakah Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Sekali, secara terus-menerus Anda harus mengkomunikasikan apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan ketika mengeksplore lokasi nyali, termasuk ruangan di sebelah. Dan pemerintah batasan yang telah kami beri tanda. Oleh setelahnya. Dan selama Anda beruji nyali, juga akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah siap? Siap. Dan ketika kami meninggalkan Anda, silakan menghadapkan pandangan Anda ke kamera yang berada di sebelah sana. Mengerti? Mengerti. Saila? Ya. Selamat beruji nyali. Ayo, mengerti. Silakan. Assalamualaikum. 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 Maaf ya. Aku cuma sebentar kok di sini. Nggak lama-lama. Ih, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di sini sepi banget. Aduh, apaan itu? Aku injek. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Benar-benar udah gak kurus banget ruangannya. Ah, Allah wakbar itu di atas ada apaan? Astagfirullahaladzim. Sunyi banget di sini. Seti banget. Aku gak berani ngeliat ke atas. Aku masukin ruangan. Salah satu ruangan di rumah ini. Terus keluar lagi dari ruangannya. Ini tadi ruang utama. Kelat banget. Lilinnya juga kayak mau mati. Balik lagi ke ruangan yang tadi. Di jendela kayak ada putih-putih. Kasih terkelu aja sih. Di situ ada pintu. Bener-bener berantakan banget. Assalamualaikum. Maafin ya, aku gak ganggu. Kok? Hei. Jalannya susah banget. Ada bunyi-bunyi. Kayak pintu didobrak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf, maaf. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada kerabik dijetohin. Maafin aku gak ganggu. Kok gak lama-lama. Maafin aku. Astagfirullahaladzim. 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 Maafin aku bener-bener gak ganggu. Ada lukisan-lukisan tua gitu disini. Kacanya kayak didobrak-dobrak gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Hai maafin jangan apa lempar batu lagi ya Assalamualaikum Astagfirullahaladzim lampunya dibuka Astagfirullah maaf maafin ya lilin jangan mati jangan mati Allah wakbar ah Aduh itu apaan Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah nggak mau lihat Assalamualaikum aku nggak mau ganggu kok jangan nampakin please jangan gangguin aku juga ngeganggu kalian kok di sini nggak lama-lama Assalamualaikum itu apa di pintu di atasnya di dindingnya kayak ring jalan-jalan Allah wakbar Allah wakbar Assalamualaikum ya Allah ya Allah ya Allah Assalamualaikum Allah wakbar ya nakut-nakutin ya jangan gangguin ya Allah ketambah gelap sih disitu Assalamualaikum Astagfirullahaladzim kolilingnya ditip-tip terlalu nggak ada angin Assalamualaikum Assalamualaikum jalannya susah banget banyak puing-puing kayak runtuhan Astagfirullahaladzim ya Allah ditutup lilinnya mau mati ya aku nggak gangguin kau beneran aku nggak gangguin kenapa kalian gangguin aku sih ampun eh sama jongkok aja Astagfirullahaladzim Allah wakbar Allah wakbar ah 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 banting-banting Ya Allah Ya Allah tolongin Oh Allah Allah Assalamualaikum Ya Allah maafin aku ah nggak gangguin kalian kok ya ampun nggak ada yang ngeliat apa udah 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 deh udah 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 gimana ya ampun najin ngangguin經 yang gangguin aku mohon Allah wakbar Allah wakbar kotam bergelap enggak udah dada-dada nih ah ah eh eh ya silahkan apa sebetulnya ketika kami menyebut menunjukkan ekspresi yang begitu bisa dicetakan sambut juga bisa dicetakan apa yang anda lihat mendengar atau merasakan seperti pas pertama keluang situ kan di atasnya bolong gitu kayak ada putih-putih gitu ya coba disini tuh banyak banyak banget kayaknya digambuhin banget aku digambuhin dalam bentuk apa kayak dilempar keramik kayak gitu kayak gitu berarti memang beneran berbentuk keramik atau hanya perasaan enggak tahu aku juga itu benar-benar bunyi banget gitu baik dari semua interaksi yang anda terima di lokasi malam ini apa yang membuat anda benar-benar menyerah pas tadi kayunya dilempar baik ada pergerakan yang kayu artinya yang berada di area depan sini lalu dan apun silah dengan anda menyerah berarti anda gagal dan menjalankan ujiannya pada malam ini terima kasih atas partisipasinya yang akan mengarah ke teman-teman grup Aiko kita menunggu tentunya untuk calon peserta berikutnya tadi kita juga belum sempat menuju ke ruangan sebelah nah Aiko kalau dari ruangan ini sendiri apa yang Aiko lihat disinilah pembantai yang terjadi ya Aiko sama ruang di sebelah sini baik kamar apa yang yang terjadi pembantaiannya jadi disini termasuk daerah Betawi yang bilang totok banget ya ya bisa dikatakan seperti itu jadi yang masuk ke saya tadi adalah kepala masuk ketua pimpinannya pimpinannya dan mereka dikumpulkan di satu ruangan dan dibantai satu persatu kalau Aiko mungkin bisa mendapatkan flashback dan pembantaian yang terjadi Apakah memang pembantaian dilakukan dengan cara ditembak atau dipenggal sebagian ditembak sebagian dipenggal makanya beberapa tadi aku lihat tanpa kepala dan ada kepalanya terpisah dan memang apa ya bahasa-bahasa Betawi yang saya nggak ngerti gitu loh maksudnya beberapa bahasa Betawi yang saya ngerti baik dan bisa dikatakan kurang lebih berapa jumlahnya apakah mencapai puluhan ratusan puluhan puluhan kalau di ruangan sini saya lihat puluhan baik saya nggak tahu kalau mungkin di daerah sana loninya di sebelah sana dari area sebelah sana dari belanda bisa digambarkan jadi rambut itu keriting pirang terus cantik ya cantik mungkin ada yang disampaikan juga dari menurut bahasanya nih saya menggunakan bahasa Belanda dan memang ini adalah salah satu ruangan yang harus dieksplore oleh peserta uji nyali di lokasi malam ada wanita juga niko yang dibantai ada wanita di sini ada wanita juga yang dibantai di sini ada wanita juga yang dibantai Bagaimana dalam bentuk seperti apa lo kesen banget ya tangannya nggak ada terus bagian pergelangan tangannya bagian kakinya itu udah robek-robek semua terus bagian jantungnya itu ditembak ya jadi tidak dipenggal tidak dipenggal tapi setelah itu dia dibacok setelah dibacok jadi bisa dikatakan bahwa wanita tersebut dibantai dengan mengalami penyiksaan-penyiksaan yang begitu terlebih dahulu begitu tragis hidupnya yang ada yang disampaikan dari sosok wanita tersebut Aiko semoga bisa menangkap pesan yang disampaikan dia cuman nangis dia cuman nangis terus karena mungkin ya Mbak jadi memang bisa dikatakan bahwa energi yang berada di lokasinya pada malam ini pun begitu kuat dan saat ini peserta kedua akan segera masuk ke dalam lokasi Aiko tunggu sebentar di sini saya akan menyebut peserta terlebih dahulu silakan anda menggunakan kacamata ya silakan dikenakan terlebih dahulu ya pelan-pelan pelan-pelan-pelan kedip-kedip-kedip kedip-kedip muka dengan siapa dengan Agus 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 Anda adalah peserta kedua di lokasi Ujinali pada malam ini peserta sebelum Anda menyerah Anda tidak kuat menghadapi interaksi yang ada di dalam lokasi baik di ruangan ini dan tadi saya juga sempat mengeksplor bersama Aiko peruangan sebelah dimana memang ada beberapa sosok-sosok yang ada di lokasi ini ya Agus sebelum Anda beruji nyali apakah Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Udah udah Sekali lagi saya ingatkan Anda harus secara terus menerus mengkomunikasikan apa yang Anda dengar Anda lihat Anda rasakan ketika mengeksplor mengeksplor lokasi uji nyali ruangan ini dan juga ruangan sebelah tanpa melewati batasan yang telah kami beri tanda dan selama Anda beruji nyali akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda terima kasih silahkan kita pergi setelah kami meninggalkan Anda silahkan langsung hadapkan pandangan Anda ke kamera yang berada di sebelah sana Agus siap maju sebentar baik Anda sudah siap siap selamat beruji nyali silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gelap bener ya di malam Jumat lagi ada di gedung gedung kosong cuman helmnya berat banget nih rumah sih kayak rumah iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hai iya Assalamualaikum Hai jalannya joblak ini kayaknya ruangannya gede banget nih kayak apa ya kayak ruangan kantor apa nih nggak tahu udah gede pintunya gede-gede banget lagi seharusnya sih iya ada bangku Assalamualaikum siapa itu ada yang ketok-ketok ada yang ketok-ketok eh sebenernya sih tadi bang komeng nih ngajak makan syuting video klip eh nggak tuh syuting uji nyali ini ruangannya ada garis nggak boleh gede banget ya kayaknya bangunan Belanda nih siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu siapa masuk aja Bang Jai Bang Jai bukan Assalamualaikum kadang-kadang ketok-ketok yuk masuk aja deh Iya as mau kemana lu eh mau kemana lu ada suara Astaghfirullahaladzim lailahailallah Allah Allah Akbar nih masuk ke eh ke ruangan lagi kagak ada cemilan apa ya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh Assalamualaikum Woi siapa tuh maju deh sini kok berani dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Iya di depan tuh ada kotak-lotak ini aduh nyangkut nih apaan sih nih bangunan bangunan ini nih bau inian lagi Oh cakep bau menyan Oh kayak bau menyan bukan Iya di sini doang lagi-lagi nih jangan ganggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh weh eh abang mengejakan ke lo apaan tuh eh stop lo alajim jangan ganggu ya kita temen nih kita teman jangan ganggu kan gue kesini baik-baik Assalamualaikum aduh jambada ganggu dah kita temen nih aduh astagfirullah lajim barfet ya lumayan saith alajim miskinlah rahmanirahim rahmanirahim hari kiyomidim iya kan abu dua iya kan nastakin istrinya siroto mustakin siroto lajin antaleng gula-gula tolin amin itu apaan tuh hai siapa itu weh eh 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 gue samperin nih gue samperin nih gue samperin nih gue samperin nih ada yang apa sih ngogrek ngogrek pintu weh assalamualaikum weh masuk aja eh masuk aja eh digerak tuh eh digerak astagfirullahaladzim nyangkut kakinya kenapa nih eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banget gedor-gedor jangan gedor-gedor gue orang baik-baik oke astagfirullahaladzim tuh apaan tuh kayak ada yang jalan tuh hmm cakep bau lagi nih disini disini paling rame nih eh eh asup ya itu pintu digoyang-goyang eh jangan gedor-gedor kau mau masuk eh ada yang dahak nih eh ada ngedehem maaf ya saya kesini cuman main doang nggak mau ganggu bener nggak mau ganggu Assalamualaikum Ayo masuk eh ayo masuk kita ketok aja dia Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ada yang jalan hai hai di sini eh siapa itu desek-desek pintu tuh Aduh Astaghfirullahaladzim mulailahilallah Astaghfirullahaladzim mulailahilallah ada yang jalan iya 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 masuk eh iya mas as yang nginjak apaan ya gue ya nginjak APS nginjak batu Astaghfirullahaladzim waduh Assalamualaikum nginjak apa lagi nih Oh ini an Ubin Salamualaikum Assalamualaikum siapa itu di luar Eh ayo Assalamualaikum ya nih bangunannya tinggi gede tapi gerah harusnya kan adem ya Aduh harusnya adem tapi kok gerah banget ya atasnya nggak ada genteng ya Mungkin nih udah lama nggak nggak ditempatin emang udah lama sih ya kotor Assalamualaikum Jangan ganggu ya Astaghfirullahaladzim might layelallah ada yang duduk tuh astaghfirullahaladzim nggak Aduh Astaghfirullahaladzim ada yang jalani ada yang jalani ada yang eh 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 Assalamualaikum Jangan ganggu ya Assalamualaikum Nginjak apaan lagi nih Jangan ganggu Kan kita temenan Orang kita bertamu disini Kan saya gak ganggu Iya Gak ganggu juga Jangan pada ganggu Disini ada apa nih Ini ada meja Botol Keranjang Cakep tuh Aduh Ada putih-putih lagi Astagfirullahaladzim Iya 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 Enggak enggak Iya Enggak disini cuman dateng doang kok Iya cuman mau ikut Puji nyali Iya Ya Iya Sampai kan Sampai jan Sampai jan Sampai jan Terima kasih.